Intro Ada tantri dan sekarang tantri ditemenin sama Mas Arda suaminya Assalamualaikum tantri Mas Arda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nana, Abi sehat-sehat semuanya Alhamdulillah ya Iya Alhamdulillah Masa kursinya dibawa juga disini Iya pak kita bawa kursi Tulu Haibik Assalamualaikum Halo Mbak Nana, Halo Abi Jadi Nana sama Abi di rumah Dan Habib Husein ada di satu tempat di ujung sana Tapi bisa kita pertemukan lewat virtual Alhamdulillah Dalam konteks mencari pasangan perorangan Agama memberi tuntunan Yang pertama carilah Karena jodoh itu juga rezeki Sebagaimana rezeki harus dicari Jodoh juga harus dicari Kalau ingin mencari jodoh Jangan tanya akal Tanya hati Tanya hati baru cari pembenarannya dari akal Kontrak perjanjian saya ini Tidak akan diraih oleh orang-orang yang tidak adil Yang bertelakur zolim Jadi ada kontrak antara manusia dengan Tuhan Sebagaimana ada kontrak sosial Dalam konteks kepemimpinan Nah ini dua hal ini Dan di kontrak itu yang tertulis adil Harus adil Harus adil Kontrak pemimpin dengan Tuhan adil Karena itu Dia katakan Kontrak ini tidak akan berlaku Bagi orang-orang yang zolim Zolim itu lawannya adil Jadi Paling inti itu adalah keadilan Jadi mesjid memakmurkan menghidupkan Dia harus menghidupkan Bukan hanya menghidupkan lampunya Tetapi menghidupkan jiwa manusia Sehingga dia hidup sejahtera Jadi itu yang mesti digalakkan di mesjid Orang tua itu Menyuruh anaknya puasa Lantas dijanjikan reward Oh nanti kamu dibelikan ini Dibelikan itu Saya pikir itu salah Oh gak boleh bi Saya tidak setuju Ada yang bilang Kalau puasa full Nanti dibeliin PS5 Tidak Itu mendidik dia Untuk melakukan suatu ibadah Dengan tujuan meraih keuntungan materi Saya lebih senang Diceritakan kepada dia Dampak yang akan diperolehnya Kalaupun perlu ada reward Rewardnya itu di akhirat Tidak usah bersaing dengan orang lain Bersainglah dengan dirimu sendiri Kalau kita mau bersaing dengan orang lain Boleh jadi dia terlalu tinggi Dalam kebaikannya Kita bersaing dengan diri kita Dalam arti Hari ini saya melakukan ini Besok harus lebih baik Sehingga pada akhirnya kita mencapai Yang optimal Sesuai dengan kesanggupan kita Yang pertama kenali diri anda Sebab kalau anda tidak mengenal diri anda Bisa jadi anda melakukan satu kegiatan Yang justru mencelakakan anda Dan itu banyak Manusia ini Terdiri dari jasmani Akal Rohani Tiga bagian Tiga bagian Ini harus menyatu Kalau hanya memperhatikan akal saja Mengabaikan perasaan Kacau hidup ini Binatang-binatang itu Adalah umat-umat juga seperti kamu Dia seperti manusia Dia punya masyarakatnya juga Dan punya perasaan Kamu tidak punya kemampuan Untuk mengalahkan hewan Kalau bukan karena Allah yang memberi Kamu kemampuan Dan memberi binatang itu kemampuan Untuk tunduk padamu Setiap yang bernyawa yang dibantu Anda pasti dapat ganjaran Pakailah jilbab dengan kesadaran Yang sudah pakai Jangan buka Yang belum pakai Jangan berkata bahwa dia melanggar agama Ya kan Tapi biar Dia sadar Kalau dia sadar bahwa ini memang boleh Kenapa kita harus selama Memang Quran dan hadis Tidak secara tegas berkata wajib Hanya kan agama itu berkata begini Anak yang meninggal itu Adalah tabungan orang tuanya Dia yang akan menyambut kita Dia yang akan Apa namanya Menemani kita Jadi kita Sabar Kita legowo Dan dalam saat yang sama Kita yakin Bahwa Dia akan menyambut kita dengan baik Saya kira gitu Sama-sama katak Nah takut Osnir Abi Amin Izzar Amin Alwi kan Udah 70 Nah takut kehilangan Abi Nah takut kehilangan Amin Alwi Takut kehilangan Amin Izzar Kayaknya belum siap sih Menemdan panjang umur Satu Alwi ya Amin Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih.